selamat menikmati yang pada masanya waktu itu mahal betul mahal sekarang udah turun harga udah turun harga sekitar ya 50% lah dan tersedia di online shop nah cuma kalau kita beli di online shop yang perlu ditanyakan adalah outen atau tidak itu pasti harus ditanyakan dulu kali ini kita kali ini aku akan nge-unboxing ya ini tauren tauren solo tauren solo kenapa dikatakan solo karena dia hanya single coil jadi kita akan unboxing bareng-bareng RDA ini RDA yang katanya terbaik tahun 2020 oke gitu ya bosku ya tetap tonton videonya sampai selesai oke oke jadi ini dia penampakannya ya bosku ini penampakannya dari sisi apa kemasan simple ya sederhana ya jadi cuma tas aja doang gitu terus ada gantungan ini mungkin bisa buat untuk gantungan kunci atau apa-apa lah terus rapos di modelnya seperti ini ada tulisannya ini kebetulan warning terus produk konten nikotin bla 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 dan segala macem belakang yang polos oke sekarang kita buka kita buka isinya pd ini terus apa lagi ini oke terus kosong ya tidak ada lagi ya oke kita sebelum bahas yang ini ya kita kasih ini dulu ini ada sistem garansi ada baut sebenarnya untuk ini sebenarnya untuk skong ya skong ada bautnya ada kunci L gitu karet itu segala macem oke mungkin ini kalau letter L ini mungkin modelnya model bautan bautan model kunci L ya kita ambil dulu ya kunci L nya aduh mana ini ini yang ambil yang kecil aja bosku ini yang kecil oke kita tutup tutupnya seperti ini simple ya sederhana ya oke sekarang yang seperti ini nah hmm tempatnya keren juga nih oke juga nih ini ada tauren solo kemudian ada barcode ya udah gitu aja buahnya besi ya terus atasnya juga ada tulisan nih tauren board head kreason keterangan bla 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 thunderhead facebook dan instagram cara buka kita puter aduh kompanannya goyang bosu kita puter wuih gak ada lagi ya isinya kosong ya kosong ya kosong ya kosong ya kosong ya oke ini merknya yang yang SS ya yang SS oke ini keren ini ada tempatnya ini jadi kalau bosku nanti kalau punya FD yang nganggur kemudian bingung empatinya tempatin disini aja ada ini oke kita lihat dulu desainnya seperti biasa ini besi ya seperti biasa lah diada pada umumnya kemudian disini ada logo banteng logo bantengnya ini dia kemudian disini ada kurat-kuratan kuat nih bosku jadi kayak semacam benteng benteng pertahanan button kuat kemudian drip tipnya dia pake drip tip 810 terus ini air flow nya kita air flow nya puter-puter gitu ya oke oh ini kalau misalnya mau pake separoh atau lebih atau apa atau full seperti ini nah ini torrent ini kan torrent solo berarti otomatis terus untuk single nya adalah single coil tidak bisa untuk double coil ya bro kita buka tarik aja wih cakep cakep jadi bentuk bentuk dari ini kokoh sekali ya kayak kayak apa sih kayak 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 benteng gitu dari kurang-kurang terus bentuknya kayak kokoh gitu dia terus kemudian disini ada asapnya asap semodel untuk honeycomb biasanya biasanya kalau ini model honeycomb itu asap yang dikeluarkan tebal sekarang kita lihat yang tutupnya lebih tebal gitu nah bener kan disini dia menggunakan modelnya doom kayaknya dia doom gitu jadi jadi gini koil ini kan posisi di tengah bosku koil di tengah tuh dan ini ada tekuan ya ada lepukan ini untuk memurmudah kita kalau untuk masang koil jadi taruh aja gini tuh tuh jadi posisi koil nanti bisa di tengah tuh seperti itu nah karena dia model honeycomb jadi kalau koil disini panasan kita apa kita asap asap akan masuk ke bawah ke bawah kemudian ditarik lagi ke atas nah terus karena dia model doom jadi otomatis dia lebih kecenderungan apa tidak tidak lurus gitu tapi dia agak lengkung di gitu nah jadi asap yang dikeluarkan bener-bener tebal bener-bener terasa flavornya bener-bener berasa banget lah pokoknya seperti itu nah nanti kita coba pasang ya kita pasang nanti kita coba pasang kita lihat dulu di bawahnya kita putar oke seperti ini ya bos bu kelihatan ya ada thunderhead bla bla dan segala macam ini pada tahun 2020 ini ini apa ini RDR terkenal mahaling oh iya ini 24 mili ya bukannya 22 ya ini yang kalau ditanya lagi ini yang berapa mili yang 24 mili RDA nya terus kita coba cari apa cari nah ini dia tuh bentuknya dia letter L tuh tapi dia letter L nya bukan letter L yang yang apa yang murahan gitu enggak ya jadi awet lah kalau yang clone-clone kan kalau dipakai kalau dipakai letter L itu kan dia kecenderungannya kan agak cepat rusak nah ini kita coba misalnya kita taruh koil nah ini karena ada batasan di samping ini tadi kan satu kita coba tengahin seperti ini nah nah terus cara pasangnya gimana koilnya yang satu ditaruh disini disini yang satu disini ya satu sini satu situ caranya gimana ini kita putur dulu deh kita putur pakai tangan aja ya sebentar 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 bosku oke jadi seperti ini ya bosku ya tuh seperti ini ya satu disini kita pakai ini pakai jari tadi aku nih satu disini satu disini nah seperti ini oke ya oke ya aku pasang dulu ya aku pasang dulu disini sambil ngerekam agak susah nih aku pasang dulu ya nanti kita lanjut lagi ini letter L nya ada dua ya ada dua yang satu besar satu kecil ternyata untuk membuka yang ini kita pakai yang kecil bosku disini pakai kecil oke nanti saya pasang dulu koilnya nanti kita lanjut oke ini bosku sudah ya tuh jadi ini rata posisinya rata atas nah ternyata kan disini ini gini bosku ini kan air flow nya kan disini air flow nya masuk terus kemudian dapat kesini kemudian masuk ke yang air flow yang honeycomb langsung dia keluar cus nah keterima sama yang ini tadi nah model doom dia mantap oke ini sudah oke ya pemasangannya kita langsung wicking kita kasih kapas bosku kemudian kita tes rasanya seperti apa oke ditunggu ya bosku oh iya sebelum di wicking kita coba tes perpendingan ya bosku ini kalau misalnya torrent dengan dead rapid masih tinggian dead rapid ya tinggian dead rapid ya posisinya ya kalau mungkin dari apa dari itu mungkin gak kelihatan harusnya kelihatan perpendingannya kapnya agak tinggi yang di dead rapid sih sebenarnya kalau pakai yang drop ya lebih tinggi yang drop ya lebih tinggi yang drop oke jadi nanti bosku bisa lihat untuk perpendingannya kalau sama dead rapid sebenarnya sih tingginya sih sama agak ding lebih tinggi yang dikit dead rapid dengan dikit dead rapid oke oke kita wicking dulu ya bosku kita tes ya panasnya dah merata oke lah wickingnya langsung wicking langsung kita wicking langsung ya ini dalam sekali nih bosku jadi wuh dalam dia sangat dalam sangat dalam oke jadi penampakannya seperti ini ya bosku ya penampakannya seperti ini oke disini koilnya ketemu di 0,14 gak kelihatan ya 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 kita harus 6,14 oke langsung kita kasih liquid bosku liquid liquid oke bosku kali ini gak mau pake ini ya punya luar sesuai resin regal 6 mg 6 mg kita pake yang 6 mg oke kita tetes tetes kan dulu langsung aja kita tes guys kita naikin ke 60 ya bosku ke 60 oke ya bosku kita coba saatnya pembuktian saatnya pembuktian ya oke saatnya pembuktian kali ini aku coba airflownya yang separoh dulu deh aku mencoba airflownya yang separoh dulu ya separoh mudah-mudahan kelihatan separoh kita coba ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim ini jadi ternyata kalau kita pakai separo, airflow yang separo ini, jadi airflow yang separo ini, ternyata manisnya kerasa banget, coba kita pakai airflow yang kebuka semua, ya, kita pakai airflow yang kebuka semua Bismillahirrahmanirrahim oke, oke, oke eh, ternyata kalau kita pakai airflow airflow yang kebuka airflow yang buka ini, kebuka semua itu ternyata flat rasanya bisa seimbang, liquid yang ditawarkan itu rasanya bisa seimbang bener-bener bisa seimbang jadi kalau dikatakan ini RDA terbaik tahun 2020 bener, ini bener kenapa? jadi, flavor yang ditawarkan dari liquid itu, ketika masuk ke sini, itu bener-bener bulat bosku jadi, bener-bener dia itu bulat yang kita dapat itu, flavornya bener-bener dapat semua nah, kan dari airflow yang sini kan masuk ya, masuk airflow-nya, kemudian ada saringan yang honeycomb itu, guna honeycomb kemudian di, apa model dari RDA-nya, itu kan model Doom ya jadi, dia di bawahnya udah tebal itu, udah tebal terus kita isap lagi naik jadi, rasa yang ditawarkan dari liquid itu bisa kerasa semua bener-bener enak liquid-nya bener-bener enak jadi, apa ya jadi, sisi desain kan juga keren ya, enak banget ini jadi, kalau dikatakan RDA-nya terbaik 2020, bener ini bosku, enak banget ini RDA-nya top ini bisa bikin ketagihan terus kalau kita mau pakai ini bosku ya ya, jadi kalau kita katakan ya apa sih keuntungan kita pakai single coil ya, banyak lah ya single coil yang yang merek-merek lain tuh banyak sih kalau, cuman yang saya sarankan kalau bisa sih pakai yang tawarin solo aja pakai yang tawarin solo yang seperti ini dia single coil kenapa? karena pada zamannya dulu ya, 2020 ini RDA-nya ini mahal banget bosku ini mahal banget loh sekarang udah mulai turun harga separoh separohnya separohnya lebih lah separoh-lebih kan lumayan bosku ya jadi kalau misalnya ada pemula nih mau pakai kemudian RDA-nya kan ada yang sampai 300 400 sampai ada juga 500 500 gitu kan mending kan beli yang ini apalagi pemula yang lagi coba-coba pengen coba RDA kenapa? nanti biasanya pemula itu kagetnya itu waktu waktu ini kalau pakai yang double coil ya waktu double coil waktu pemakaian 3 minggu dia beli lagi terus beli lagi kapas juga akan boros karena kan kapas otomatis kalau double coil juga dua kapas yang kita pakai ya dan sedangkan kalau kita beli apa? kita beli ini coil biasanya kan satu tempat ini kan dapat dapet dua dapet dua coil kan nah jadi satu satu coil kita pakai dulu kita pakai terus nanti selang dua minggu gitu kan kita pakai lagi yang satunya sisanya yang masih ada nih nah sambil nunggu dompet kita ke isi lagi gitu lebih irit terus kemudian dari sisi kapas juga gak terlalu boros kenapa? ya itu tadi karena single coil kapas yang dibutuhkan kan cuma satu enggak dua gitu loh nah jadi kalau pemula pengen pakai ini ya pakai FAB ya mau nge-FAB saya sarankan RTA-nya pakai Taurin Solo yang single coil apalagi kalau yang double coil kan pasti borosnya tinggi-tinggi khawatirnya pemula itu kalau tinggi itu nanti batu gitu kan jadi dari sisi biaya biaya dihemat karena kita pakai satu kemudian kapasnya juga akan lebih irit kemudian watt yang dipakai otomatis juga akan mengirit dari daya tahan baterai karena ini aku pakai cuma 38 ini kalau aku pakai yang double coil biasanya itu sampai 60 65 gitu 60 sampai 65 watt gitu maksudnya karena ini cuma 38 39 nah naik turunnya seperti itu tapi rasa ditawarkan benar-benar istimewa ini RDA istimewa enak banget enak banget terus ini juga enggak panas ya enggak panas juga ya hangat lah hangat enggak sampai enggak panas panas banget jadi dengan harga yang lebih murah kita dapat yang otentik RDA yang otentik jadi saran saran saya kalau kepingin ngirit tapi keren gitu ya tapi keren pakai tauren solo nah single coil mirip enggak boros gitu bosku ya mudah-mudahan gitu aja dulu ya bos ya mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para paper yang kepengen nyari RDA single coil atau atau para paper kepengen wah udah lama nih enggak pakai vip gitu tapi mau beli kok mahal setiap 3 minggu sekali atau 2 2 minggu sampai 3 minggu sekali harus ganti coil double-double gitu kan beli aja yang solo tauren solo yang single coil dipakai terus awet gitu ceritanya ya jadi mudah-mudahan informasi ini sangat apa ya bermanfaat buat bosku semua ya udah segitu aja deh bosku ya jadi enggak ada kata-kata lagi deh buat ini tauren solo ini memang yang terbaik gitu aja ya bosku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax